Halo guys, jadi ini adalah vlog dari keluarga Sanotia pergi ke Shanghai, kita transit ini kita sekarang lagi proses check-in ada offer selalu ingat pokoknya kalau kita ada bawa infant kita bisa langsung dapet antrian khusus ya jadi kita didahulukan nah kali ini gue bawa strollernya masuk ke dalam kabin dengan menggunakan tas yang beli di Shopee tas troller nah ini gue pake sepatu Adidas Ultraboost so far di flight pertama masih aman-aman aja kita flight malam ambil ke Singapura dulu berangkat jam 12 dan Josie disini masih anteng kita tadinya pake ambil flight malam ini tujuannya supaya mungkin Josie bisa tidur ya cuma ternyata kenyataan tidak segampang itu Ferguson nah ini kita lagi foto-foto masih happy-happy bawa snack yang banyak kesukaan anak yang pasti kita ambil seat di depan karena ada basinet ya buat dia bisa tidur walaupun ternyata basinetnya kependekan dan kalau misalnya basinet itu kita masih harus di resleting dan kalau tanda sabuk pengaman nyala harus dipangku seperti sekarang ini jadi ada sabuk khusus ya kayak take off, landing harus dipangku dan disabuk sampai di Singapura transit di Changi lanjut lagi kita menuju flight dari Singapura ke Shanghai 5 jam perjalanannya dua kali flight pergi ini kita cukup hoggy ya jadi kita bertiga ini sebelah kita gak ada orang jadi kita bisa pakai nah ini pas Josie tidur di basinet harus di resleting ya dan ini saat sabuk pengamannya nyala jadi harus dipangku lagi untung masih bisa lanjut tidur tapi tidak bertahan berapa lama abis itu dia kebangun lagi karena gak nyaman ya posisinya pegel juga nah ini udah mulai rewel gak bisa tidur kita dikasih souvenir dari SQ sampai di China, Shanghai kita ngisi ini fingerprint dan itu box buat karantina kita menuju pengambilan bagasi dan kita mau coba naik maglev ini jalan kaki ke stasiun maglevnya ternyata disini ada hotel juga 3 jam jadi naiknya cuma sekitar beberapa menit kita sudah sampai ini keretanya kereta cepat ya habis itu kita diarahkin naik lift sama petugasnya dan ini suasananya kita lagi nyari titik disini dibantu sama si petugas-petugas ternyata agak sulit kita sampai supirnya ngomel-ngomel karena dia muter 2 kali jadi sebaiknya sih kalau kita sarankan dari airport langsung naik titik aja ke hotel kita ya kita ginap di hotel sentral dan pas kita pulang kita langsung dari sentral ke airport cuman abis berapa ya seratusan jadi kayak sama aja kalau misalnya kita langsung ya abis narokoper kita jalan-jalan di sekitar hotel kita mau cari makan yang pertama ada yang sedampling ada banyak cabang kita makan yang di dekat hotel di Ningbo Road ini udara dingin ya jadi kita ngeliat suhunya itu sekitar 18 derajat tapi ternyata anginnya yang kencang bojok gue melakukan pemesanan ini selalu mesen kuah buat anak kita makan dan YouTube to the rescue tempatnya kecil cozy nyaman dan rame penuh abis itu kita lanjut jalan-jalan di sekitar sana lagi banyak dumplings jajanan-jajanan ya ya footage ala-ala nah ini kita masuk supermarket dimana bojok gue sangat senang sekali dengan supermarket beli barang-barang senangnya udah kayak ke Disneyland ini tukang gojeknya disini engkau-engkau semua ya dan koko-koko ya iyalah nah keliatan Pearl Tower kita main-main ciluk dulu jadi disana itu ternyata sangat jarang anak kecil ya jadi samsung jossi tuh suka diliatin sampai diintip-intip terus diajak ngomong gak ngertilah diajak ngomong mandarin jadi karena anak kecil disana cukup rare mereka sekali yang ngeliat tuh langsung kayak wah lucu gitu atau memang anak gue lucu aja kali ya puji Tuhan ini lagi nungguin emaknya beli buah memang dasar emak-emak ya sukanya belanja yang mau tanya-tanya seputar traveling dengan anak kecil atau tips dan triknya boleh langsung komen ya di youtube ini dia kita sudah bisa cekin kita masuk kita nginep di sentral yang sentral hotel yang nomor 555 jadi ada 2 hati-hati ini kita hotel bintang 4 harga per malamnya sekitar 1,5 jutaan dan fasilitas sangat komplit dan sangat bersih hotel ini untuk fasilitas bintang 4 ini sangat puas kita malam kita jalan-jalan lagi menuju naik tipi ya jaraknya cuma beberapa kilo karena kita memang cari yang deket-deket aja karena habis capek juga gak tidur kan semalaman kita menuju daerah U Garden naik tipi murah disini sekitar belasan RMB ya kalau jaraknya 2 km jadi sekitar 28.000 30.000 nah kita sudah tiba di U Garden jadi disini kita bisa walking walking ini kayaknya kalau siang dijadikan jalan raya ya jadi kalau malam jalannya ditutup khusus buat pedestrian buat jalan kaki buat orang-orang jalan tapi tetap ada motor-motor yang masuk mobil kadang sesekali sempat ada yang masuk mobil mahal entah mereka bayar atau gimana atau yang punya daerah kali bangunan disini bagus ya nyala-nyala merah semua pencahayaannya keren ini pakai projektor makan malam kita makan di Nansyang steam dan restoran Michelin Starnia atau Michelin Guide doang ya kita coba yang gede tuh isinya sepepiting semua luar biasa enak mantap ini bangunannya keren banget kita gak bosan-bosen ngeliatin bangunannya ini keren banget pokoknya harus kesinilah wajib kalau malam sofa kaki masih aman jadi pentingnya tadi menggunakan sepatu yang sangat enak ya yang paling cocok kalau gue tadi mention di awal pakai ultra boost kalau bini gue pakai new balance welcome to Shanghai nah ini toko kelinci legend ini kondisi jalanannya jadi kosong ya cuma ada sepeda-sepeda motor lewat sekali ini emang ini kalau siang seperti ini dipakai buat jalan raya biasa ini jajanan-jajanan di pinggir jalannya kita beli snack kesukaan bojoku waktu masih tinggal disini nah ini ada kelawang mesin seukuran manusia gede sekali bonekanya jadi juga tombolnya sangat besar yang mainin ya anak saya melalang buana tidak tahan di kereta terus di stroller ngamuk-ngamuk terus jadi minta jalan-jalan oke jadi dalam sini tuh ada mall juga seperti department store gitu ya nyambung sama yang di luar tadi kok ya ini anak gue jalan kayak mencek-ncek depan dan selalu banyak polisi dimanapun ada polisi kita belanja dulu di dekat hotel kita ada family mart sama lawson kita ke family martnya ya karena lebih komplit disini pokoknya tinggal bayar dengan alipay dikonek saja kata kredit kita ke alipay oke sekian hari pertama istirahat